Raja Dangdut Roma Irama terpilih sebagai satu dari 10 komisioner lembaga manajemen kolektif nasional yang dilantik Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli. Dengan diantaranya apa saja pencapaian-pencapaian kita seperti itu kan, berapa lagu, 6 atau 48, 48 pelamar dari hak cipta dan hak terkait. Roma Lantas membeberkan tugas-tugas yang diembankan padanya sekarang. Lembaga manajemen kolektif ini tugasnya satu mengkolek, kedua menghimpun, ketiga mendistribusikan. Jadi hak para pencipta itu tiga fungsi. Yang keempat adalah menjaga hak moral. Selain sang kesatria bergitar, LKMN juga beranggotakan Sambimbo, Ebit GAD dan penulis Miranda Risang Ayu. Namun hingga kini LKMN belum memiliki ketua dan juga kantor.